Dia selama 7 tahun menikah, saya baru pertama kali kasih kandung untuk suami Kenapa? Untuk saudari Sandra Dewi mengingat Kejagung dengan sorotan tajamnya telah mempersembahkan kabar terbaru di panggung kasus korupsi yang terjadi kepada pasangan selebriti Sandra Dewi dan Herve Moise kini mereka telah remuk oleh fakta-fakta terbaru yang terkuat baru-baru ini Di balik gemerlapnya sorotan media dan kehidupan mewah selebriti rupanya terselip tragedi yang tak terbayangkan Kasus korupsi yang melibatkan Herve Moise, suami Sandra Dewi telah mengguncang fondasi kehidupan mereka Tidak hanya reputasi mereka yang tercoreng tetapi juga keuangan mereka juga ikut hancur dan berada di ambang kemiskinan yang mengancam Dengan fakta baru yang mencengangkan kejaksaan agung atau kejagung mengungkap fakta yang mengejutkan dan menyita uang senilai 76 miliar rupiah serta logam mulia dari kediaman pasangan selebriti tersebut Bukan hanya itu bahkan hadiah mewah yang disuguhkan oleh sang suami kepada Sandra Dewi dengan nilai puluhan miliaran yang membuat para netizen penuh iri kini juga sudah disita Proses penyitaan ini menciptakan pemandangan yang buat netizen melontarkan komentar pedas kepada Sandra Dewi dan suaminya Dimana kehidupan mewah mereka yang dulu gemerlap kini terkuat sebagai ilusi yang rapuh dan ternoda Ditambah sebuah organisasi pendekar hukum pemberantas korupsi atau PHPK telah melaporkan Sandra Dewi atas dugaan keterlibatannya dalam kasus yang melibatkan suaminya Tentunya bagi Sandra Dewi yang dikenal sebagai wanita mandiri ini adalah pukulan telak yang mungkin tidak pernah ia bayangkan selama hidupnya dan mungkin saja kini dirinya mengalami kegaduhan yang luar biasa sebab dirinya sampai saat ini belum muncul ke publik Kesendirian dan kebuntuan yang menyelimuti Sandra Dewi dalam momen-momen gelap ini menciptakan luka yang tentu sulit disembuhkan dalam waktu yang lama Kehidupan mewahnya yang semula menjadi sumber kekaguman publik kini menjadi objek kritik dan tanda tanya Gaya berpakaian modis dan bisnis perhiasan miliknya Sandra Dewi Gold sekarang terkena sorotan yang tak diinginkan Bisnis yang dahulu menjadi kebanggaan dan sumber pendapatan kini tercemar oleh bayangan korupsi dan kecurigaan Di tengah gemerlapnya emas dan perhiasan tersembunyi cerita kalam Tersembunyi cerita kalam yang mengguncang hati setiap orang yang mengamatinya Bagaimana ia akan melangkah dari sini hanya waktu yang akan menjawab Yang pasti cerita ini menyajikan ironi tragis dari kehidupan yang dianggap sempurna oleh banyak orang Dan didambakan setiap wanita kini hanyalah ilusi semata dan telah ternoda dengan kasus korupsi yang menimpa Herve Moise Terima kasih telah menonton!